Shalom, apa kabar semuanya? Tenang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya, Infi Rizki Ramadan di channel Youtube Infi Lerihana. Di channel Youtube ini saya akan menyaksikan apa saja yang dikatakan Tuhan, apa saja yang terjadi dalam hidup saya, perjalanan-perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, mulai dari masa kecil saya sampai ke badan sekarang saya ini, apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi, sudah saya tuangkan semuanya di channel Youtube ini. Bagi suik yang sudah subscribe, boleh like, komen, dan share ke teman-teman, barangkali memberkati, dan barangkali sama dengan bergumul dan sama dengan saya. Yang belum, yuk subscribe! Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan di Hidup ini hanya sementara Oh Tuhan Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Tak berdaya lagi Hidup ini sudah Jadi berkah Ya teman-teman, hidup ini Hidup ini adalah kesempatan Untuk kita berkasih Untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan Untuk kita melayani Melayani Tuhan Dan melayani sesama Agar pada saatnya nanti Saat kita sudah gak berdaya lagi Kita sudah berguna Kita sudah bermanfaat Kita sudah menjadi berkat Dan nama Tuhan lah Yang dipermuliakan Dan di channel kali ini Di konten kali ini Saya ingin Menceritakan Bagaimana Pada saat waktu itu Tuhan berbincang kepada saya Jadi pada saat itu Kira-kira Kejadiannya sudah lima tahun yang lalu Jika waktu itu Anak saya yang kedua Masih TK TKB Sekarang anak saya sudah kelas 4 SD Mungkin kejadiannya sudah Empat atau lima tahun yang lalu Pada waktu itu Saya sedang Tiduran Sudah habis kerja Saya pulang kerja Dan saya rebahan Rebahan di tempat tidur Kemudian Saya ini santai Saya menikmati waktu santai saya Waktu saya yang tenang Terus Tiba-tiba Tuhan itu Terasa memanggil saya Terasa seperti Mengatakan nama saya Ingvi Saya tahu bahwa Saya kenal bahwa Yang memanggil saya adalah Bapak Lalu saya berkata Bapak Ini kan belum waktunya saya berdoa Ini kan belum waktunya saya Saat peduh Tetapi Waktu itu Tuhan bilang Ya Saya ingin Berbicara sama Sama kamu Saya ingin Berbicara sama Sama Ingvi Wah Saya merasa Apa ini yang akan Dibicarakan Tuhan Kemudian saya bilang Iya Bapak Apa yang Bapak mau Bicarakan Sama Sama saya Kagetnya Saya Tuhan bilang Begini Bolehkah Aku meminjam Hatimu Bolehkah Aku Meminjam Hatimu Hatimu Saya gak ngerti Waktu itu Apa yang dimaksud Tuhan Dengan meminjam Hati saya Saya Kemudian Berhati-hati Untuk bertanya Maksudnya Apa Tuhan Apa yang Tuhan Mau Dari hati saya Terus Tuhan Bicara Tuhan menjawab Dengan pertanyaan Bagaimana Jika doa-doamu Tidak aku Kabulkan Bagaimana Jika impian-impianmu Bukanlah Rencana Dan bagaimana Jika Keinginanmu Tidak aku Berikan Bagaimanakah Hatimu Sebagai manusia Apakah Saya langsung Menjawab Ya Tuhan Suka-suka Amu Ini aku Pakailah aku Tidak Saya manusia Biasa Bahkan Saya ini Manusia yang Berdosa Ketika Tuhan Menanyakan Bagaimana Jika doa-doamu Tidak Aku berikan Seketika itu Saya merasa Sangat sedih Karena apa Yang saya doakan Seperti Manusia doakan Yang lain Saya ingin Memiliki rumah Saya ingin Memiliki hidup Yang layak Saya ingin Diberkati Berlimpa-limpa Dan ketika Saya tahu Saya tidak Menerima Apapun Dari yang saya Doakan Saya langsung Kecewa Saya tanya Kembali Sama Tuhan Tuhan Apa Salah Saya Begitu Berdosakah Saya Sehingga Saya tidak Layak Untuk menerima Jawaban Jawaban Doa-doa Saya Kemudian Tuhan Menjawab Karena Aku Ingin Meninjam Hatimu Kembali Saya tidak Ngerti Apa yang dimaksud Tuhan Apa hubungannya Tuhan Meminjam hati Saya Dengan Apa Yang saya Doakan Tidak Dikabulkan Saya Tanya Ia Maksudnya Yang bagaimana Mengapa Tuhan Mau Meminjam hati Saya Dengan Tidak Mengabulkan Doa Saya Itu Apa Hubungannya Tuhan Kemudian Tuhan Mulai Menjelaskan Bapak Mulai Menjelaskan Kepada Anaknya Yang Dungu Ini Begini Kurang Lebihnya Kata-kata Tuhan Begini Aku Ingin Kamu Mengalami Hatiku Aku Ingin Kamu Merasakan Perasaanku Aku Ingin Kamu Mengadopsi Hatiku Jadi Apa Yang Di Dalam Hatiku Ini Kutarukan Dalam Hatimu Aku Pinjam Hatimu Supaya Kamu Merasakan Betapa Aku Mengasihi Jiwa-jiwa Supaya Kamu Merasakan Betapa Aku Menantikan Jiwa-jiwa Supaya Kamu Juga Merasakan Bagaimana Aku Ingin Orang-orang Mengenal Aku Supaya Kamu Merasakan Bagaimana Aku Mencintai Orang-orang Lain Juga Mengasihi Orang-orang Lain Juga Jika Aku Pinjam Hatimu Maka Engkau Juga Merasakan Belas Kasihku Merasakan Penderitaanku Melihat Domba-domba Melihat Jiwa-jiwa Yang Tersesat Saya Langsung Pergi Lalu Tuhan Tuhan Melanjutkan Kunjungilah Orang-orang Yang ada Di dalam Penjara Kunjungilah Orang-orang Yang ada Di rumah Sakit Beritakanlah Kepada Mereka Bahwa Aku Mengasihi Mereka Lalu Aku Bertanya Sama Tuhan Ya Jikalau Seperti Itu Kan Perintah Tuhan Bisa Saja Diperintahkan Tanpa Harus Meminjam Hati Harus Pakai Hati Lalu Tuhan Menjelaskan Bahwa Simpati Dengan empati Itu Berbeda Jika Simpati Itu Hanya Merasakan Kasihan Tetapi Kalau empati Kita Merasakan Apa yang Dirasakan Orang tersebut Sehingga Kita bisa Melayani Dengan Segenap Hati Ketika Kita Boleh Merasakan Dengan Hati Saya Jadi Teringat Ketika Guru Nari Anak Saya Itu Mengajarkan Kepada Anak Saya Menarilah Dengan Hati Mengapa Bukankah Menari Itu Dengan Pangan Dengan Kaki Dengan Mimik Wajah Tetapi Guru Itu Mengatakan Jika Kamu Menari Dengan Hati Maka Kamu Akan Menari Dengan Hatimu Meluap Dengan Hati Dengan Irama Musik Itu Langsung Saya Paham Jika Kita Melayani Dengan Hati Tuhan Maka Kita Berbeda Dengan Melayani Dengan Hati Kita Sendiri Segala Sesuatu Yang Timbul Di Dalam Hati Akan Meluap Keluar Akan Meluap Dari Kata Kata Dari Perlakuan Dari Perbuatan Jika Menari Saja Harus Dengan Hati Apalagi Melayani Tuhan Lalu Aku Berkata Kepada Tuhan Tapi Kau Tahu Sendiri Bahwa Aku Ini Orang Miskin Bahwa Aku Ini Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Bahwa Aku Tidak Punya Siapa-siapa Dan Aku Tidak Bisa Melakukan Apapun Bagaimana Engkau Suruh Aku Untuk Mengasihi Orang-orang Contoh Jika Aku Berkunjung Ke Penjara Kemudian Aku Memberikan Sesuatu Aku Perlu Uang Jika Aku Berkunjung Ke Rumah Sakit Aku Memberikan Sesuatu Aku Perlu Uang Bagaimana Jika Aku Tidak Memilikinya Mengapa Tidak Engkau Suruh Saja Orang Kaya-kaya Orang Yang Banyak Uang Orang Yang Memiliki Financial Yang Cukup Engkau Bisa Pinjam Hati Mereka Untuk Melebarkan Kerajaan Sedangkan Aku Ini Apa Apa Yang Bisa Aku Lakukan Tuhan Bila Engkau Tau Kan Dalam Alkitab Bagaimana Susahnya Mengajar Orang Kaya Bagaimana Susahnya Mengambil Uang Dari Orang Kaya Tuhan Mau Hati Dan Aku Akan Menyediakan Jika Aku Yang Memutus Lalu Mengapa Tuhan Engkau Tidak Mengabulkan Permohonanku Itu Yang Saya Tidak Pernah Tahu Apa Hubungannya Tuhan Minjam Hati Saya Dengan Perumpamaan Apabila Tuhan Tidak Tidak Mengabulkan Doaku Apa Hubungannya Ternyata Hubungannya Adalah Supaya Saya Fokus Dengan Apa Yang Disuluh Tuhan Dengan Tuhan Dan Kerajaan Dengan Kebenaran Dan Kerajaan Selatan Dan Saat Itu Saya Bilang Sama Tuhan Bukankah Aku Adalah Milikmu Bukankah Segala Sesuatu Yang ada Di dalam Diriku Engkau Yang Menciptakan Maka Inilah Hatiku Ambil 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 Tuhan Dan Sejak Saat Itu Saya Memberanikan Diri Ketika Tuhan Menyuruh Saya Ke Penjara Ketika Tuhan Menyuruh Saya Ke Rumah Sakit Ketika Tuhan Menyuruh Saya Ke Yayasan Panti Panti Membawa Nama Tuhan Saya Dengan Berani Meminta Segala Kebutuhan Saya Di dalam Tuhan Meminta Kebutuhan Untuk Melayani Tuhan Dan Bagaimana Kisah Saya Mengunjungi Seseorang Di penjara Atau Di rumah Sakit Akan Saya Ceritakan Di konten Konten Berikutnya Bagaimana Saya Bisa Memiliki Uang Ketika Tuhan Menyuruh Saya Mengunjungi Yayasan Kanker Indonesia Bagaimana Tuhan Menyuruh Saya Memberikan Makanan Kepada Orang Orang Di rumah Sakit Bagaimana Tuhan Menyuruh Saya Untuk Berkunjung Ke Penjara Akan Saya Ceritakan Pujizat Nya Di Konten Konten Berikutnya Itulah Yang Saya Dengar Tuhan Bicara Supaya Saya Boleh Melayani Dengan Hati Jika Teman Teman Juga Pernah Mengalami Hal Yang Sakit Jangan Pernah Menunda Ketika Tuhan Memanggil Kita Tau Ketika Teman Teman Saat Kita Tidak Mau Dipakai Tuhan Tuhan Tidak Rugi Tuhan Bisa Menyuruh Orang Lain Yang Mau Taat Sama Tuhan Justru Kita Yang Rugi Karena Kita Tidak Mau Dipakai Sama Tuhan Tuhan Bahkan Bisa Memakai Burung Gagak Untuk Memberi Makan Hambanya Tapi Calakalah Kita Kalau Kita Yang Disuruh Untuk Melayani Tapi Kita Tidak Mau Teman Teman Yang Juga Melalami Pergumulan Yang Sama Jangan Ditunda Tunda Kata Lakukan Saja Apa Yang Tuhan Katakan Dalam Hidup Kita Maka Tuhan Yang Menyediakan Segala Sesuatu Yang Kita Perlukan Memang Tidak Mudah Perjalanan Pelayanan Memang Tidak Mudah Perjalanan Ketika Tuhan Yang Menyuruh Belum Tentu Semua Akan Lancar Tidak Tapi Tuhan Menyertai Tuhan Emmanuel Percayalah Kepada Tuhan Terima Kasih Bawa Teman Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Supaya Kita Sama Sama Melayani Tuhan Di bidang Apapun Yang Tuhan Suruh Kepada Tita Yang Seorang Dokter Di bidang Kesembuhan Seorang Pendoa Di bidang Mendoakan Seorang Penginjil Di bidang Labarkan Labar Injil Kita Semuanya Dipakai Tuhan Menurut Apa yang Tuhan Suruh Kepada Kita Kita Pasti Akan Dimampukan Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Sungguh Tidak Layak Untuk Kau Panggil Melayani Engkau Kami Sungguh Orang Yang Berdosa Yang Tidak Pantas Untuk Melayani Engkau Tapi Sungguh Dengan Kemurahan Tuhan Dengan Kebaikan Tuhan Dan Anugerah Tuhan Tuhan Melayakkan Kami Menepus Dosa Kami Oh Haleluya Tuhan Dasyat Bahkan Memakai Hidup Kami Yang Tidak Baik Ini Memakai Hidup Kami Yang Tidak Sempurna Ini Untuk Melayani Tuhan Kami Bersyukur Kepada Tuhan Kami Bersyukur Kepada Tuhan Dan kami Mau Dipakai Tuhan Kami Mau Dipakai Tuhan Lebih dan Lebih lagi Terima kasih Terima kasih Tuhan Sudah Berdoa Dalam Nama Tuhan 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 Haleluya Haleluya Amin Terima kasih Selamat Melayani Mari kita Terus Menabur Di ladang Tuhan Mari kita Terus Bekerja Di ladang Tuhan Kita Akan Dikuatkan Kita Akan Diberkati Kita Akan Dilimpahkan Sampai Jumpa Di konten Konten Berikutnya Saya Ingvi Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Tuhan Yesus Memberkati